Akhirnya terjawab sudah tujuan Tarsum hendak ke Kalimantan sebelum mutilasi istri, Ye D. Ciamis. Niat Tarsum pergi merantau ke Kalimantan diutarakan saat memberi pesan terakhir pada Ketua RT, Yoyo Taria. Pada Yoyo, Tarsum belak-belakan niat tujuannya mendadak ingin merantau ke Kalimantan. Diketahui, Tarsum merupakan juragan kambing di Dusun Sindangjaya, Desa Cisontril, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Pada Rabu, 1 Mei 2024, Tarsum mendadak mendatangi rumah Ketua RT, Yoyo Taria. Yoyo bercerita saat itu Tarsum mendadak sekali minta tolong pada dirinya. Katanya, Tarsum bahkan sampai menitipkan anaknya yang masih SMP. Pak tolong bantu, tolong didik anak saya biar jadi orang benar, kata Yoyo. Yoyo tak mau menerima begitu saja, ia bahkan sampai curiga dengan gelagat Tarsum. Akhirnya Tarsum terbuka, ia mengaku berencana merantau ke Kalimantan. Mau kerja apa? Dia bilang mau sama teman. Kerja apa? Miara ikan katanya, kata Yoyo menirukan ucapan Tarsum. Padahal selama ini Tarsum berprofesi sebagai juragan kambing dan sapi di kampung tersebut. Menurut Yoyo, gelagat Tarsum sangat tak biasa. Pasalnya selama ini Tarsum sangat jarang pergi jauh. Kepada Yoyo, Tarsum mengaku tak memiliki masalah apapun, termasuk dengan istrinya Ye. Sampai kemudian Tarsum justru memutilasi istrinya, Ye pada Jumat, 3 Mei 2024, pagi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.